Halo, salam ekwistrian Indonesia. Hari ini video bahasan kita tentang dokter hewan di Kejurnas. Kira-kira ada apa aja ya? Langsung kita tanya-tanya aja ke dokternya. Yuk yuk, tanya dokter hewannya yuk. Halo, dengan dokter siapa ini? Nama saya dokter hewan Cahindra Prastosala. Kalau dari dokter hewan, apa sih yang harus jadi pertimbangan untuk kuda ikut pertandingan? Jadi yang harus jadi pertimbangan ke menurut vet atau dokter hewan ketika kuda harus bertanding adalah dari performa, dia bagus performa. Performa bagus itu tidak bincang. Kemudian tidak ada luka-luka yang mengkhawatirkan atau tidak ada luka yang baru. Itu saja sih. Apa aja sih dok alat-alat yang dibawa? Kalau kita membawa alat ya obat-obatan untuk ketika setelah pertanding. Itu kan biasanya perlu rekondisi atau pick up. Itu biasanya kita infus, vitamin, atau juga pada saat-saat untuk emergensi ada beberapa alat untuk menangani emergensi. Nah, kalau trot up itu apa sih dok? Trot up itu untuk melihat kelayaan kuda itu bertanding. Jadi dilihat dari performanya, pincang atau tidak, terus ada luka-luka yang kira-kira mengkhawatirkan atau tidak, itu untuk kelayaan atau untuk animal welfare atau kelayaan untuk pertanding. Untuk pengecekan kuda dilakukan sebelum atau sesudah pertandingan atau bahkan keduanya nih? Pemeriksaan biasanya dilakukan sebelum bertanding. Kalau setelah bertanding, biasanya kita pengecekan di peralatan, but tidak boleh melebihi berat yang telah disepakati atau telah ada di aturan atau di rule FBI, kemudian juga bit, bit check setelah pertandingan itu pemeriksaannya. Tapi kalau sebelum, dilihat layak pertandingan atau tidak. Buat yang belum tahu nih, kenapa sih di kejurnas itu harus ada dokter hewan nih? Di setiap pertandingan kuda, bukan hanya kejurnas saja, tapi di setiap pertandingan kuda, peran dokter hewan sangat penting. Karena apa? Satu, untuk melihat kelayaan daripada kuda itu bertanding. Kemudian yang kedua, untuk rekondisi kuda. Kemudian nomor tiga, bila ada emergensi pada saat pertandingan atau emergensi pada saat kuda tidak bertanding atau ada di kandang. Itu sering mengalami sesuatu yang perlu penanganan oleh kultur hewan. Kuda yang seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk ikut pertandingan dok? Yang tidak boleh diikut pertandingan, satu, kuda bincang. Dua, luka-lukanya mengkhawatirkan. Misalnya luka di daerah mulut, ketika dia harus menggigit bit, itu lukanya lebar ya, kita tidak perbolehkan. Kemudian luka di daerah dada untuk bekas amben. Kemudian dia bincang. Bincang itu bisa karena sebab lainnya. Misalnya dia pernah kena tendonnya, kemudian dia memang pernah jatuh, kemudian ada sesuatu di ototnya. Terus kemudian yang performanya buruk, misalnya terlalu kurus, itu juga tidak diperbolehkan untuk pertandingan. Nah, terus apa aja sih syarat untuk ikut pertandingan dari perspektif dokter kuda? Sarannya yang pertama, yang jelas ya kuda, sehat. Kemudian yang kedua, tidak bincang. Kemudian yang ketiga, performanya bagus. Itu saja. Wah, oke deh kalau gitu. Makasih ya dok untuk informasinya. Tak apa, terima kasih. Nah, jadi gitu sahabat Ekina. Informasi seputar perspektif dari dokter hewan. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye! Sub indo by broth3rmax